tes 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 cek cek sound cek sound cek 123 cek cek ada di sini belum jalan ya Hai nah baru jalan ya selamat malam selamat datang kembali buat teman-teman FFB atau penampanasi Brave Expused Global Fancy dan seperti biasa kita ngobrol pakai bahasa Indonesia ya jadi tidak biling wall tapi kalau ada yang pakai bahasa Inggris paling saya ngomong sama dia pakai bahasa Inggris ya selamat datang udah ada Mr. Skip alias Bambang Pras dan sama datang buat teman-teman dan untuk Kamis besok kita dapat info unit yang bakal datang atau upcoming unit itu Darvina Darvina expert of destruction dan seperti biasa Global selalu nge-split-split banner atau ngedelay-delay unit harusnya keluarnya Darvina dan Chaos Bismarck kali ini cuman Darvina doang mungkin minggu depan dan kiosk Bismarck minggu depannya lagi Sophia jadi Sophia nya nggak bareng Paladin of Grandshell ya nggak bareng sama Paladin of Grandshell di Sophia nanti bareng minggu depannya lagi eh Paladin of Grandshell NV plus juga dia dan sepertinya agak-agak gitu deh mana ya agak-agak mulai-mulai rada males sebenernya ini live chatnya kok nggak nyala nah udah ya seperti itulah Nah untuk newsnya ini banyak banget untuk minggu ini sepertinya banyak dan skip dari kelas of yours ya kelas of yours buat yang belum rank 1 itu silahkan lihat di video saya ya dia ada gitu disitu videonya kalau misalnya Anda punya masukan silahkan info ngeri diskip Bismarck kayaknya sih nggak bakal diskip tapi di-delay-delay gitulah Hai kayak sensor di-delay gitu Rydia dibuang gitu ya padahal Rydia lumayan guna sih kalau Maria dia dibuang nggak apa-apa sih Maria jelek nah terus untuk Davina kali ini sama dia durasinya tiga minggu dan step-up nya standard step-up walaupun dia NV plus berarti perlakuannya NV plus itu eh sama dengan unit biasa ya bukan unit premium Hai jadi step-up seperti ini 1000 3000 5000 lalu ada free nya jadi kalau di Jepang itu sebenarnya kita mirip-mirip sama Jepang sih ya kalau kita disini kan 9000 multi-summonnya eh maksudnya kita spend 9000 ya NV plus jadi standard masuk di JEP ya sama emang jadi 9000 itu kalau di Jepang itu lima eh tiga kali summon 5000 dapat free satu alias 15000 lapis dapat 44 unit summon ya 44 unit summon Nah kalau kita itu 9000 dapetnya berapa ini Hai ini 11 11 tambah 6 11 tambah 6 17 17 tambah 8 25 25 tambah 4 29 ya ya 29 unit tapi 29 unit 9000 lapis ya enggak beda-beda jauh amat sih ya maksudnya masih oke lah Hai nah terus untuk the finalnya sendiri ya dia nv plus new ally jadi kalau misalnya di Jepang itu biasanya yang non-non unit NV plus itu jadi unit premium atau unit yang lidernya lumayan gitu loh jadi unit yang lidernya udah 1000% gitu loh kalau misalnya di Jepang ya kalau di global nggak tahu global arahnya mau kemana Hai gitu nightbotnya udah normalnya saya live frame ya jadi enggak enggak nyambung sampai disini sih ini sebenernya nah untuk lain ada Vina Esper of Destruction ini ya seperti ini ya untuk SLB yang pasti Hai selcom condemnation sama kayaknya ini MLB yang dulu namanya cuman beda yang pasti beda efeknya dan vision cardnya ini standar nothing special terus nah kalau bukan premium unit jeleknya itu is ability nya itu dua kali diunlock di is2 dan is3 Nah kalau misalnya ini ini nanti kapan ya satu plus satu perspuluh NP unitnya itu jadi yang B parah bener dapetnya merah mulu dan isinya lock lagi lock lagi lock new vision lock new vision buset tuh gua banyak bener pas gua sebelum semua udah ada yakin dapetnya lock nih tuh kan lock lagi asem bener-bener nah stability rewardnya dia dapat bus magic by 500 atau 500 untuk JP anniversary only jadi enggak gitu kepake juga kalau misalnya ini paling siapa sih Vina Hai sama daftina sendiri sih enggak ada lagi yang lain masih kiosbis meskios Bismarck yang mau masuk lock jadul iya duk jadul lock new vision bukannya Treasure Hunter lock bukannya premium lock Hai untuk STMR nya dia whip seperti biasa tapi bentuknya bukan Wip itu bentuknya apa ya kayak bukan Wip tapi Wip ya nah Hai tes tes tarik ya elah nih salim dua datang tes tes tarik apa yang ditarik nah terus untuk STMR nya cambuk adias whip secret English apa itu yang bacanya gimana Hai sekir sekir English nah teks 196 244 magic two-handed weapon Hai bentang lentur kayaknya Oh iya kali ya cengwip kali ya mungkin ya Iya mungkin-mungkin cengwip ya kalau cengwip dia benda only terus akuatik monster 500 eh semaratus lagi akuatik killer 100% Hai sama 100% human killer ya lumayan lah ya karena akuatik killer lumayan rara nah untuk TMR nya stolapex ini magic 71 lumayan untuk ini ini LB damage boost nya tambah 50% Hai kalau apa namanya kalau di attacker itu kan STMR nya si siapa namanya paint ya paint kalau paint itu kan attack plus 75 itu STMR ini TMR magic plus 71 lumayanlah soalnya ini satu lagi kan STMR si phone ya phone 80 kalau nggak salah magicnya untuk feature exability nya ini seperti biasa kalau NV plus 500% ya lebih damage boost dan jurus standar biasanya Hai nah kemarin gua mau sempet bikin unit review Cyrus tapi nggak sempet-sempet capek Hai nah sekarang kita lihat untuk ini udah saya ini belum ya belum kayaknya Hai belum dibuka Oh kita kesini kesini-sini ini nah untuk eh darfina expert of destruction nah untuk ke Jepang di Jepang terakhir ada apa tetap sih cloud ya belum ada lagi nah kita Scroll down ke bawah Hai 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 sekitar bulan November Hai iya Oktober malahan Oktober Hai tuh seharusnya kan kalau di nah Oh iya si rusa mesin elika juga belum ya Hai eh dan eh ada sisi nyok kalau nyok Hai oh iya ya waduh masih banyak-banyak dong Hai nah seharusnya Hai nah disini nih kita nih eh darfina expert of destruction kiosk Bismarck Hai pasti ada yang di-skip iya makanya apakah kiosk Bismarck di-skip ya Hai dan kalau kita lihat eh apa namanya update schedule kok jadi lemot banget kok ya mp update schedule-nya Jepang nah ini eh ada namanya EX bonus ini semua nv yang jadul-jadul itu bisa di-awaken ke EX bonus tapi kayaknya global ini bakal nge-skip Hai jadi ya anda bikin plus dua aja ya jadi dapet tiket merah gitu kan buang-buang slot gitu it's better dibanding mengharapin EX bonus ini plus konon katanya kalau misalnya anda nge-awaken yang pakai EX bonus ini pun di Jepang gitu enggak bakal bikin unitnya kuat juga gitu karena unit mau statusnya ditambahin tapi modifier skill-nya sama jadi nggak bikin meta-changing nggak bakal apa-apa kata lain nggak guna sama sekali jadi untuk koleksi atau cemen memper apa ya namanya mempercantik koleksi anda ajalah yang penting misalnya kayak si zombie gitu kan pengennya pakai virion tapi jumper gitu modelnya kayak gitu aja jadinya buat nge-throll nge-throll atau buat menyenangkan diri aja sebenarnya kayak gitu temen-temen di like you oke thank you nyoh skip karena sampai ke skip terus sampai EOS nah sama gua jeng nih bulan ini jujur gua nggak beli fountain of lapis nggak beli ee apa adventure crash udah eh nggak ada buat gua pribadi mood untuk main FFBA itu udah drop karena mereka nggak bikin kita pengen apa mereka nggak bikin game itu pengen kita mainin gitu mereka tuh nggak bikin game itu supaya menarik kita bisa mainin enggak jadi mereka cuman bikin class of fields mikirnya nge-delay-delay nge-skip ya udah kayak gitu jadi kok beli EUDEN aja ya udah kalau mau disumbangin boleh nyoh kalau nggak mah nggak mau main kalau disumbangin nggak apa-apa ya kalau di PS Plus ada nanti jadi ah nggak mau ah lu mah nge-request juga kagak ditonton gua main ah itu apa Legend of Dragoon aja belum beres baru mulai gua nggak bakal mau nge-stream lama-lama lah sekitar ya dua setengah sampai tiga setengah jam mudahan nggak mau panjang-panjang capek capek besoknya kalau gua ngajar kalau nggak setelah itu gua ngajar capek banget jadi males mendingan pendek-pendek aja nah terus untuk leadership upgrade nya Hiroda ini dapet walaupun di global tuh nggak bakal ada pasti plus di Jepang itu ada upgrade untuk dioksus dioksis ya nah disini di kita kemungkinan besar di skip karena kenapa nggak meta-changing juga gitu atau mungkin sama dia langsung dikasih gitu aku GBS nonton kok siang jam kerja GBS apa kok nggak bisa bos CW pun males lagi upgrade di di dioksus di skip kayaknya kemungkinan besar di skip ya jadi kalau dioksis nggak ada ya hilang konten nah ini kan unit strengthening event nya nggak ada ini conquer of the deep sea yang ini loh eh salah deh crown challenge event unit strengthening apa ya oh ada unit strengthening si charlotte conquer of the deep sea nah terus raid event ada satu lagi itu challenge event ini chaos emerging of the abyss itu itu bos ras dari dark vision abyss yang kita nggak pernah ada maksudnya aneh ya di global ya dark vision abyss itu kenapa nggak dimasukin aja gitu toh kita kan ada class of wheels kalau di Jepang itu dua kali dark vision eh dark vision terus dark vision abyss dark vision dark vision abyss dark vision abyss nah kalau kita dark vision blank dark vision blank gitu kalau di Jepang itu dark vision abyss tuh beda sama dark vision biasa atau vision world gitu loh terlalu banyak cut content kirain bakal ngasih kejutan tapi udah berbau-bau udah berbulan-bulan berbau-bau lagi berbulan-bulan kayak begini apa tuh hydra di cat ijo gini woi tidak sumbang kalau koko udah punya laptop terkasih pinyim akun ku ya santai-santai nyok aduh gua kerjaan juga banyak nyok bukan cuma nge-stream doang nyok sabar-sabar bos sabar-sabar saya cape juga ntar dulu nyok gua nggak mau bilang iyahin dulu ya oke lanjut untuk dark vina dark vina expert of destruction kita lihat sama-sama ya untuk rarity nya sampai nv plus role nya hanya magic attacker atau mage chaining family nya bolting strike chaos waken float tornado dan quake sepertinya float tornado dan quake sudah dilupakan jadi nggak penting terus untuk kategori nya dark mage ffba jp anniversary expert of destruction blessing of the crystal the gathering sama satu lagi itu ada namanya chaos bringer atau sebutannya apa ya hell bringer of chaos kalau di global namanya dibalik-balik global tuh demen banget ya ngebalik-balik nama dari dulu udah namanya freedom seeker fund diganti seeker of freedom ya kan terus colt mong sabin diganti mong of colt sabin aduh udah capek gua namanya kayak gitu kan figaro king figaro king edgar ini dibalik king of figaro edgar ya dari dulu kayak begitu demen banget nge sama ini aku cuma baru share sama satu orang santai nyol bukan masalah itunya waktu buat gua main ini juga sabar sabar bukan masalah itunya juga nah ini gender nya female dan race nya human nah untuk stats nya untuk sampai ke nv plus untuk magic nya gede 720 itu gede banget ini udah stats nya lebih dari standart nya ya 720 itu gede banget biasanya kan sekitar 604 untuk unit biasa untuk premium itu sekitar 620an ya kalau gak salah ini udah 720 dengan kata lain ini maksud goting ini loh nih 720 nah itu udah gede banget kalau di nv plus udah jadi 740 saya udah eyudin risk rising untuk 100 heroes nya saya beli kalau ada yang sell ya sabar nyol santai nyol kok belum ada laptop belum ada apa-apa ntar satu-hatu dulu ya sabar ya mainin gampang nge-stream gampang tinggal waktunya untuk mikirin macem-macemnya susah mbak nining cantik jadi panjang mbak nining cantik jadi panjang panjang apanya ya minta iklan lagi lanjut untuk skill-skill nya Delfina seperti biasa 500% LB damage boost nya unlock behind EX2 terus ada feel LB nah yang satu lagi 400 LB damage boost ini grand disability ini udah ada dari EX plus 1 terus seperti biasa LB damage up gua lebih enak ngomongnya gitu daripada increase LB modifier blablabla udah lah yang gampang aja LB damage up seperti biasa 120 dan kalau Magician itu selalu ada focus oh jadi pajangan maksudnya nah kan JP kan di JP beautiful lightning di GL jadi apa wondrous flash lightning pajangan pajangan weh ada zombie apa kabar bih gimana di dunia yang tidak hidup hmm untuk ininya apa namanya untuk amplification nya sama aja dan gas virion ya nanti si zombie harus ngegas virion NV plus dan konon katanya di Jepang itu yang mulai eh damage nya gede itu ternyata free unit si Vein alias apa ya FF12 apa peras namanya boss terakhirnya si Vein FF apa ya namanya lupa si Vein 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 si Vein itu kan boss terakhirnya kan nah itu jadi unit jadi semua semua SBB jadi yang jadi unit biasa itu bukan cuman boss-boss nya Chaos eh apa namanya chamber of arm alias 12 apa namanya dulu kan 10 man trial jadi 12 weapon itu nah nanti jadi unit biasa dan baru ada si syaratan Elnat di skip terus Alhena dan nanti keluar si tegmine ya bukan gak ngomong tegmine karena kata kanannya itu tegmine 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 bukan tegmine tegmine oh undying iya bener mentang-mentang zombie dia ngerti iya lupa tulisannya iya undying bener-bener undying mentang-mentang zombie undying juga ya iya inget bener-bener Bi thank you Bi nah undying undying nanti dia apa semua SBB kalau di Jepang ya di JP Global gak tahu kemungkinan Global pelit alias di skip ya karena kenapa SBB nya dari FF12 aja gak ada kan gila ya SBB chaos apa chaos lagi series boss battle FF1 ada 2 ada 3 gak ada FF3 close of darkness gak ada FF4 ada si apa namanya Zeromus tapi Zeromus tuh sayang ya harusnya itu ee 2 form lah setidaknya dari Zemus jadi Zeromus setidaknya X-State bagus jadi X-State jadi Nail X-State kan KFK paling bagus KFK tuh best of the best ee apa best of the best series boss battle kalau gua bilang untuk dari awar tirgas 1-2 1-2-3 segala macem tuh bener-bener lu nge-feel banget FF6 FF7 Sephiroth garing jadi Sephiroth tuh harusnya 3 kali dilawan Genova bisa di Sephiroth baru Sephiroth yang Saver Sephiroth seharusnya jadi males ya untuk FF7 ada FF8 ada eh FF8 gak ada Ultimisia gak ada Ultimisia itu berarti ke berapa yang di skip FF3 4-5-6 ada 7 ada FF8 gak ada FF9 gak ada Necron FF10 Beraskah ada 11 itu Shadow Lord ada 12 undying gak ada 3-4 biji 5-4 13 Orpon ya gak ada 14 Omega Weapon gak ada FF15 Ardine ada nah jadi kita 7 biji alias setengahnya setengahnya SBB itu di skip seri Boss Battle karena mereka itu bener-bener gak mau ngasih apa namanya gak mau ngasih lapis ribu karena kesalahan mereka itu sebenernya dari mereka sendiri iya undying betul Cloud Tab Virion masih lama gas Virion ya andai eh di siatep kok keliatan tadi ya slow ngeblok jalan setuju Ultimisia unitnya ter-skip iya unitnya gak ada Ultimisia unitnya aja gak ada sebenernya Cloud of darkness kan di Jepang ada ya Cloud of darkness kan ada tapi kalau si itu gak ada si Ultimisia bener gak ada nah terus eh aduh ketutup lagi live sharenya bentar baca lagi eh Ultimisia gak ada gak ada gak ada ini iya yang ada iya Ultimisia gak ada Ultimisia sampai unit-unitnya skip nah katanya di Jepang itu semua unit eh 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 semua SBB itu bakal ada unitnya start dari si Vein terus kedua itu Emperor ya moga-moga nanti ada si Gat Kefka ya Gat Kefka Saver Sepirot itu jadi keren gitu kan nah SBB satu lagi yang di-skip itu si siapa High Serap Ultima alias eh FF Tactic itu udah ada ya FF8 miris betul FF8 itu kalau misal mau dibikin SBB jangan cuman lawan Ultimisia harusnya dari awal lawan Ultimisia biasa kedua lawan Griever ketiga lawan Griever yang nyatu sama di-junction sama Ultimisia itu udah tiga kali lawan karena gua main juga kemarin terus keempat baru lawan Ultimisia yang di luar angkasa anak tiri gak perlu dibalas oh siap bos siap bos kita skip deh ya anak tiri emang FF8 skill-nya kalau anda kalau kalau kalian lihat itu sebenarnya mirip-mirip sama Zyrus modifier-nya juga sama ada skill ini juga kalau Zyrus itu water kalau si Dark Vina itu darkness dan sisanya yang lain 200 kali dari nambah 200 kali modifier buat magic itu gak guna sebenarnya cukup ibu guru mewakil FF8 gak punya tep sampai sekarang sampai detik ini gua gak punya bu guru jadi gimana dong gak punya bu guru sampai sekarang 200 tambah 200 400 kali gak guna sebenarnya harus 1000 itu kalau magic itu harus modifier-nya 1000 itu nah untuk modifier-nya si Dark Vina Dark Vina NV Plus SLB SLB NV Plus berarti di sini ya nah 510 sama kayak Zyrus saya ingat gua sama kayak Zyrus deh udah gak denger ada NV Plus Charlotte apa ya iya betul ada NV Plus Charlotte itu free eh NV Plus Charlotte bukan NV Plus Charlotte desperate of destruction gak ada NV Plus bukan FF8 anak tiri FF tactic oh FF tactic iya bener sih emang anak tiri bener bintang 5 CG aja gak ada sedih bener kita FF14 di skip loh gak ada kita era NV padahal ada free unit seharusnya gak tau lah begitulah global nah untuk YS Bismarck kayaknya saya gak usah bahas karena kemarin-kemarin dulu udah pernah dibahas kan jadi dia bisa 200% untuk eh apa namanya lagunya kecilin lagi nih gede juga nah untuk si Kios Bismarck itu 200% eh apa kata si Ateb oke yang gak ada NV Plus support kan semuanya DPS iya betul NV Plus itu rata-rata semuanya DPS alias Damage Dealer eh apa tadi mau ngomong apa tadi gua ya lupa biasa nih kalau kalau misalnya kebaca itu skip jadi lupa ya wah ntar muka-muka inget lagi eh untuk ini ada summon untuk ini beda lagi step up-nya ini eh tidak ada yang rate up ya yang rate up itu seperti yang di bawah ini eh Nora Olive Chizuru sama Will alias unit udah uzur semua sama dan step up-nya ini isinya bagus kartunya bagus tapi step up-nya ini eh tidak ada feature unit feature unitnya itu eh empat ini jadi Nora Olive Chizuru sama Wilk itu ratenya itu setengah persen semua dan satu persennya random envy ada Wiwi iya ini semua kecuali Nora ya gua udah plus tiga semua Olive Chizuru sama Wiwi udah plus tiga ngeri ada Wiwi iya ada Wilk betul ya nggak guna sama sekali unitnya sekarang kasian bener Wiwi itu yang berguna cuma satu Vision Card-nya berguna kalau Vision Card-nya Wiwi gua nggak punya itu nggak bisa itu yang gua pakai Tiva pakai 2 Wilk iya visi Wiwi itu bagus Wilk nah ini kartunya ini dapat apa namanya armory yang lama kartunya bagus dapet armory cuman unit-unitnya horror alias on unitnya ketinggalan ya jadi eh terserah kalian kartunya sih bagus untuk 28 ribu lapis tapi nggak dapet summon coin dapetnya armory kalau untuk pemain baru mungkin oke lah ya tapi untuk kita bingung juga gua sih nggak saranin 2 Wilk button ber visi Wiwi iya betul kapan nih Wiwi Halloween gua tanya ya masih gumi ya masih cumi skip visi visinya sih bagus sebenernya karena tapi kita keluarin 28 ribu lapisnya saya aja nggak punya cuma punya setengahnya aja nggak kayaknya tuh kan 10% aja nggak punya cuma 2.400 karena saya nggak beli-beli lapis lagi udah bagian atep lah yang belanja saya udah cukup belanja abis muak sama kontennya FFBE jadi nggak minat ngeluarin duit gesek lah nggak males step asli adventure crash aja nggak beli bulan ini kan gua udah bilang kalau gua nggak dapet unitnya gua nggak bakal beli adventure crashnya sampai besok sampai tanggal 31 nih si Cyrus nggak dapet gitu kan Reign nggak dapet Laswell nggak dapet nggak bakal gua beli gua udah komit gua nggak bakal beli kalau nggak dapet si Ang itu beli ya karena dapet gitu aja oh iya belum adventure crash iya gua belum beli sengaja kalau gua sengaja gua nggak mau beli ada barang nggak ada uang 800 ribu buat buahan ini ya terserah sih kalau itu sih gua nggak bisa ngomong spender kan terserah orangnya ya mau sebulan itu mau keluar berapa mau keluar nol mau keluar seratus dua ratus 800 sejuta itu bebas sih itu kan bebas dari anda nggak bisa ngomong ya untuk spend hobi anda ya silahkan tapi ya gitu deh terserah pribadi masing-masing untuk eventnya raid event dan the power of destruction ini akhirnya raid ada lagi nggak nggak apa kalau nggak cek kantong nggak ada konten iya gua nggak ada konten juga nah ini untuk akhirnya pada akhirnya ya tiga minggu ternyata kita raidnya raid eventnya tiga minggu ini kalau di Jepang sama sih bareng raid eventnya bareng Davina Shadow Bismarck appear in the dimension of vortex next week DP Aquatic kayaknya iya deh kayaknya Dark Vision Aquatic kemungkinan besar iya kemungkinan besar keluar tapi nggak tahu sih Sinsar bilang sih nggak keluar cuma kalau menurut menurut penerawangan gua sih keluar tetap keluar karena keluarnya di April makanya kita tuh nggak ada Dark Vision itu di November sama di Maret itu nggak ada maksudnya Ethan Dark Vision atau Vision World ya nah itu di November sama di ini nggak ada November tuh karena keasikan sama story event keasikan sama si Hiyoh kalau nggak salah jadi mereka lupa kali naruh apa gimana kalau kemarin beneran bosen main FFB login ini udah selesai malam Bang David halo malam 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 tadi mau ngomong apa Vision World Dark Vision ada yang serap puluh kali lapis yang nggak keluar aduh handphone gua abis baterai asem buat baca live chatnya abis baterai dong bentar ya kalau ke skip harap maklum handphone yang buat ngebaca live chatnya abis baterai tiba-tiba tuh mati ini Raid event Dark Vision sepuluh ribu nggak sih adanya Vision World doang Vision World itu sepuluh ribu lapis itu harusnya kita dapatnya di FF14 tab sebelum era NV Plus tapi yang di skip itu Vision World nah itu reward tiket udah nggak ada tiket yang biasa oh iya bener oh iya bener wah gila bener-bener bener bener kata salim 2 wah waduh bete udah gua ini nggak beli nggak mau keluar duit gua bener kata salim 2 wah nah biasa tiketnya itu di nerf lihat tuh tiketnya jadi tiket EX tiket setan bener-bener biasanya kan tiket kuning atau tiket hijau wah parah 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 ya so guys if you watch my stream right now from non-Indonesian and they nerf the raid event into the EX ticket not the guaranteed or rare rare ticket yeah they're crazy iya tep saya disini bentar ya ntar gua cari handphone gua dulu deh handphone lain yang bisa ngeliat ini nggak kebaca live chatnya soalnya bentar 1 menit 1 menit nggak lama ini gua mau 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 percepat karena gua besok pagi udah mesti apa ini ya tuh ini paling wujudnya hmm bentar nah ganti handphone untung handphonenya banyak handphone cere-cere yang penting bisa lihat bentar ya baru buka nih nah akhirnya aduh tuh sorry suaranya bom dikecilin hahaha bentar baca live chat dulu nah kok gini sih lah gimana sih kok beda bentar bentar iya beda disini sama disitu adventure crash jadi juga tiket biru ya nggak tahu gua nggak beli nggak 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 terses bukan bukan maksudnya di rate event itu harusnya tiket biasa TFD jadi tiket biru apa itu the ticket box terus dikeluarin box masih bisa tiket biasa redbox itu harusnya dapat tiket gituan memang apa beda ixticket sama yang bukan ixt ya bedalah kalau ixticket kan nggak ada rate up-nya ya jadi seperti itulah begitulah akhirnya mereka itu berapa persennya dapat iya sama aja nggak dapet hero barunya tapi nya jadi jadi biasanya dapet rate up lah 1% gitu ya dari tiket kuning gitu jadi sekarang jadi nggak nah kita lihat dulu abis race boxnya kalau cuman di tiket aja kita hujat rame-rame oh siap bos siap bos jadi sebenarnya si global itu beneran ngebuff kita tuh banyak sih sebenernya kalau anda mau tahu kalau Jepang itu beneran nggak tahu ya tanya si airtap yang main mereka tuh ngasih ixticket aja di waktu sebenernya jadi harus dihabisin kalau bulan Januari 2024 gitu harus dihabisin gitu nggak bisa ditaruh nggak bisa disimpen dan sampai detik ini gua nggak pernah nyimpen sih nah kalau di global lu disimpen bisa sampai kapanpun bisa disimpen nggak bakal expired kalau di Jepang expired tiketnya cuma sebulan doang nah ini untuk equipmentnya tidak ada yang spesial si salim 1 tuh ben nggak nonggol biasanya dia yang keluar-keluar Vision of soul HP 200 HP 50 sisanya 10 nggak ada yang bagus ini nggak bagus juga 25% resistance nggak bagus tuh more coin drop bonus JP anniversary ketiduran salim 1 itu oke dia kayaknya tidur gemuk banget jadi ya buset deh tapi gua salut sih lihat peras yang dulu gemuk sekarang jadi jadi slim fit gitu hahaha asli gua salut ya untuk ini seperti ini seperti biasa habis nge-gym dia cuma titip pertanyaan si itu summon oh oke oke nggak apa-apalah gua juga gua tiap hari kerjaan juga di gym tapi beda sih orang yang kerja di gym semua orang yang sempat yang habis kerja kantoran balik nge-gym nah itu lebih lebih hebat dibanding gua saya tiket sama lapis aja nggak ada gas terus sampai nggak pernah nyimpen ya sama zombie lu kayak nggak lihat gua aja di dasar makhluk undead sama saya juga bi Lord of the Ocean ini dapat charlot dia magic tank ya kalau nggak salah magic magic tanker dan cukup kuat cukup kuat heal water damage and reduce attack magic for one enemy and reduce damage taken for all allies lupa deh apa kita mau lihat ini si charlot coba kita cek ya charlot itu setau gua bagus sih eh di sini terus astaga naik lagi ke atas dong sekitar November ya Januari hmm ini apa kok Mei hmm loadingnya lama bener terlalu bawah nge scrollnya ya oktober ya oktober November nah ini nih charlot televisi MP client desling ada yang baru itu namanya apa ya lupa namanya apa nah untuk si charlot yang baru alias charlot expert of destruction role nya dia hanya magic tanker nggak ada support nggak ada breaker ya magic support kayaknya aneh deh mereka tuh rada maksa sebenernya padahal ada role breaker dia nggak taruh gitu kan ada yang buat ibarat gantiin desling iya ada tab namanya apa ya lupa yang gambarnya gambar ibarat nah untuk clarity nya dia cuman nv biasa bukan nv flash karena dia magic tanker chaining family nya absolute mirror of equity status ray masih status ray coba bolting strike graviton canon nggak pernah pakai dan kalau kalian mau pakai graviton canon itu nggak bisa di dual case nggak nyambung coba silahkan dicoba udah nyoba berkali-kali nggak bisa nyambung graviton canon cuman single case doang nah terus untuk kategorinya water magic tank ffb bistow power itu alias apa free unit ya bistow power itu jp anniversary expert of destruction blessing of the crystal sama royal arms hei ya darwina ininya mana ya eh eh ada focus energy plus buat jowet iya ada betul eh leadernya leader davina kok nggak ada di sini ya loh loh oh davina kok nggak jadi leader oh iya iya dia mah nv plus ya chaos bismarck yang iya jadi leader eh untuk si eh eh apa namanya nah yang mau dibahas sama saya itu kategori expert of destruction jadi kalau anda lihat di sini ada chaos bismarck eh charlotte davina vina last well ada luka dong lukanya nggak jadi expert of destruction kasihan sekali paladin of grandchild rain rius sama shopee minggu depan itu berarti wah gila ya masih diperpanjang banget ada rus sama nerika siapa yang bakal di skip rius rius atau nerika atau chaos bismarck atau sopia atau paladin of grandchild nggak ngerti dah kemungkinan nggak ngerti saya juga jadi eh lanjut ke charlotte ya betul ke charlotte dulu ya eh untuk charlotte kenapa dia bagus pertama eh ntar nggak kebaca gua bakal di deadwick ya betul eh panjang umur desalim satu shoot the summon nah ini untuk tmr-nya kalau nggak salah lumayan bagus itu 100% equipment attack dan spirit ya kalau nge-equip sword great sword doang eh with atau without shield stmr-nya pedang seperti biasa charlotte pedang dengan spirit yang gede dan dia nggak two handed satu one handed doang hmm udah gitu doang attack sama spirit terus ini charlotte buat salim satu ini charlotte hmm ini masih ada iklan ini iklan apa perlu saya hitamkan ya baik saya hitamkan nih biar kelihatan kalau nggak nggak kelihatan pak ya nah hitam shoot bisa megas visinya dapet 7nv guaranteed betul dapet 7nv silahkan yang mau ngegas untuk charlotte nah ini dia dia bisa restore hp 8000 gila ini putih-putih semua ketimpah sama live chat biarin deh ya ya nasib 7nv cuaca kemungkinan besar gitu kalau kata salim 2 kenapa so kata zombie stmr-nya kok cuma 180an nggak 200 nambah juga free unit bi eh untuk restore hp aduh ini apa lagi eh nggak bisa baca efisi cuaca suwi yuna horror emang nah terus untuk restore hp 8000 lumayan 80mp sama lbv rate 150% kenapa nggak 200 gitu ya terus ada provoke 100% hp barrier 10.000 auto revive 50% di 75% damage mitigation general general damage mitigation nah ini kuat juga plus magic mitigation 90% untuk 2 turn oh 1 use per battle untuk 2 turn not bad ya oke banget sih kalau gue bilang stats buff 230 ini magic cover seperti biasa general mitigation eh iya bener iya bener ya general mitigation 50% magic mitigation 50% terus eh absolute mirror equity stardust ray nggak penting sih bolting strike bolting strike buat chaining seperti biasa terus ini ada lb damage up dan ini nggak penting juga karena ini magic tank 50 kali terus ini apa mitigate damage taken aquatic demon sama ripper 25% not bad lumayan tapi durasinya 3 turn tapi cooldownnya 6 turn ya tidak tidak uptime terus graviton canon ice sama water resistant 80% nah terus kebawah gaincap 100% nah ini ada preemptive magic cover 1 kali ini lah bukan ya ininya waduh ini apa ya bukan deh activate bar ini ini apa no ini apaan ya eh kenapa nggak bisa di nggak bisa di copy oi ini kenapa ya kalau handphone gue nggak bisa copy ginian tuh selalu nggak mau oh harus dilepas activate by ini nah ini apahan hmm file in page space at start of the battle hah oh berarti iya jadi dia general apa namanya start of the battle dia preemptive apa namanya omni cover ya preemptive omni cover sama case seal dan SLB nya mitigate damage taken nya 75% sama aja jadi nggak kaya runda runda kan berapa 75 85 ya 80 lupa gue dia cuman yang beda break nya doang magic break nya jadi 88% untuk SLB nya normal kalau untuk damage nggak penting kali ya tapi 27 hit lumayan lah 27 hit it's better dari 24 alias lebih bagus triple bolting strike daripada triple absolute mirror of equity ini di Charlotte lumayan ya untuk Charlotte free unit break nya 88% magic 87 attack lumayan not bad dan ratio mitigation nya ada 3 demon aquatic sama apa tadi lupa gue ripper bukan human demon reaper sama aquatic untuk chaos beastmark mau dibahas nih chaos beastmark apakah di skip chaos beastmark gua belum pengen x3 loh gua tuh belum pernah dapet norah tab sampai detik gini dapet norah itu dari itu dari samping nv cuaca nv cuaca maksudnya itu cloud lightning itu apa namanya bahasa-bahasanya kita-kita disini tuh bahasanya salim 2 lightning cloud rain itu kan cuaca semua kan maksudnya maksudnya gitu alias unit-unit yang kagak guna sekali hehehe itu maksudnya nah untuk chaos beastmark ini yang seharusnya ada di darfina kemungkinan besar minggu depan ya kemungkinan besar tapi nggak tahu weh ada mister not polite apa kabar nungguin anda yang sama V aja beneran not polite nv cuaca masih jauh iya kok C ini sekarang pada walk iya emang walk semua dapat empat eh not polite ini bener-bener ada mister not polite keluar salim 2 aja not polite Cyrus empat biji cukup yang minta disepak kan emang bener-bener bener-bener untuk eh chaos beastmark itu role-nya breaker atau debuffer ah chaining family-nya eh bolty strike chaos awaken sama absolute mirror of equity kategorinya dark breaker FFBI CP anniversary expert of destruction evocation sama chaos bringer itu di global jadi hell bringer of chaos kan eh bener kan yang gua bilang global itu demen bolak-balikin udah gampang chaos bringer jadi hell bringer of chaos nah 8 kali sidra protection ih gak bisa masalahnya sidra protection itu tidak stack not stackable nah apa yang bagus dari kiosk bismarck satu 200% darkness imperil lah sayang saya gak ada bahasa Indonesia nya sih bangsaat di bangsaat kayak model di busana ayah kak nah itu breaknya ini udah punya 80% dan gak tahu kayaknya udah dibikin oh iya 80% ya untuk EOI nya single targetnya 85% yang apa ini bangker of chaos bahasa kiranya apa pembawa kehancuran mana sih bener kasih pembawa kehancuran chaos bringer nah untuk sisanya yang lain seperti biasa cuman apun terakhir bolting strike sama chaos wave awaken iya penghacur iya bener kan nah terus eh magic focus 50 kali gak penting karena dia itu di buffer dan ada area efeknya 6 turn cooldown 5 turn aktif alias 30% eh imperial field buat water dan dark dan nah ini breakernya dia ini kalau gak salah ya bener grand disability model di busana yang gak tahu kenapa nya model di busana eh breaknya 85% attack dan magic 89% defend dan spirit 4 3 turn 160% untuk water turn dark imperil EOI plus yang lain gak penting lanjut ke bawah kita lihat LB dan SLB nya jangan lupa untuk breakernya di Jepang itu selalu ada 70% perimptif stance break sama 80% all elemental imperil nah ini magic magic nya darkness sama water buat si siapa namanya si chaos bismark dan chaos bismark itu ada leader skill nya dia 750% untuk chaos bringer atau hell bringer of chaos nah untuk eh break 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 SLB nya SLB nya lumayan bolting strike walk alias ripple bolting strike 89% defense spirit break 250 dark magic attack gak penting sih yang penting imperilnya 160 160 160 ditambah 30% ya jadi untuk water dan darkness kalau misalnya tanpa yang grandis jadi berapa tuh 190% 190% water imperil dan 70% water amplification dari si siapa namanya saya belum dikasih modal di bosan ayah sampai sekarang kalau dikasih juga gak apa-apa new challenge depth of chaos itu yang grace of water bukan bukan Tep bukan itu boss-boss nya ini boss-boss nya The Vision Abyss yang kita gak ada di global oh belum nyampe itu itu belum nyampe belum nyampe kesini ini berapa lama oh iya nah tadi udah ya baru kita balik lagi ke toet toet lagi ini ini udah ini udah ini udah ini sih ini udah ini udah ini sih charlotte aduh on gue cuma kontennya banyak temen kontennya banyak minggu ini kiranya dead week lagi ya emang minggu ini gua bisa gak ya tahu nih Guardian of glory dan segala macam dan segala macam adibu sana enggak guna gak sih enggak enggak guna diprotes soalnya iya emang diprotes sama sekuah yang protes habis itu dead week lagi kayaknya sih dan ini si apa namanya kita bawa JP anniversary jadi lebih banyak untuk ngefarm si charlotte hmm the north ocean udah depth of the chaos nah ini dia depth yang tadi si Arteb bilang the depth of chaos ini yang saya bilang tadi ini boss-boss nya apa dark vision abyss itu lihat dong receive NVEX ticket yastafirullah bener-bener tiket tuh udah beneran udah jadi kayak di Jepang di Jepang itu tiket kuning tuh rare lo harus beli pake 10 ribu lapis kalo di Jepang asli itu rare banget kalo di Jepang di kita tuh banyak seharusnya sekarang dijadiin NVEX ticket karena biar orang-orang gak dapet gitulah game udah mulai mau mendekati EOS kalo kata salim 2 nah ini boss-boss nya dark vision abyss pokoknya ada yang kita harus apa selesaikan alias mission nya itu rebellion category unit royal arm category unit jadi kalo gak punya noctis ya bakal susah kayak gua ya gak punya royal arm category unit eh salah royal arm reader nah terus yang susah lagi katanya gathering gathering jadi harus punya si lock lagu lucu alias treasure hunter lock kalo anda gak paham ya lock lagu lucu itu alias treasure hunter lock atau premium lock itu untuk gathering 750% untuk rebellion kayaknya gampang ya ada lightning sama si ramza bebas mau pake siapa ada yang pake FBA unit mungkin kalo di global ya class of will sekali gak tau juga untuk kategorinya ya untuk ini gas the gathering oh iya betul juga dari masalah royal arm gak punya gak punya si noctis untuk saya adalah kalau gua lucu sama John Wick ya iya monyong juga nah lanjut untuk last of destruction chapter 5 part 1 dan 2 kalau di Jepang itu di split dan ini ceritanya katanya spoilernya sama aja sama yang kayak di apa dark rain ya dark rain sama mentonesnya 10 jam gak tau gua belum ngecek tadi tuh pak yang gua orang dalam aja betul tau tuh orang dalam nah ini ya untuk kartunya Davina alias jelek ya nah selalu ujung-ujungnya si flat lah si flat lagi si flat lagi gitu kan kayak bosen apa hebatnya si flatnya nah ini untuk kartu yang step upnya si Cyrus gambarnya gambar si Cyrus dan dia base attacknya udah udah tinggi banget 170 it's a must-have card untuk water category unit ya sama class of wheels tapi a trap banner udah kekurangan ide jadi semua villain itu flat ya ya gitu deh kayaknya hampir semua hampir semua cerita tuh kayak begitu kan sebenernya kalau sampe masuk season 4 hmm gak tau juga hehehe nah yang pasti kayak kayak Naruto gitu dari awal Madara 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 gitu kan selalu si Madara gitu ya semuanya kayak gitu lah kayaknya semua orang bikin cerita juga udah kebaca kan boleh masuk itu si Tato si Tikilma ya betul sih Tato bagus kok untuk jadi villain tapi tetep villain terbagus FFBE itu menurut gue satu nomor satu itu jelas Sol ya nomor dua itu siapa si Lazarov flat itu gak bagus gue bilang buat jadi apa buat jadi villain tuh kurang bagus menurut gue ya ya sampai mana tadi Vision Card swap pillar yang Omega itu sebenernya save a lot Omega awal-awal juga bagus jadi villain iya awal-awal bagus sama lem bosan hell winner of chaos kategori unit udah ada nih untuk unit-unitnya ini dan gak penting ya ya karena ya karena gak ada ide lain jahatnya semua si Vlad kan hellbringer of chaos jadi ada si solitary warrior veritas of the frost legendary sefirot the crane dan segala macem plus ini elemental power fire alias apa ya amplification fire nah ini iya iya terlalu di exploit si Vlad iya betul ini elemental fire power fire itu ada di Zizas ya water itu ada di Nicole sama si Songtrust Yuna elemental power lightning siapa ya gua lupa kayak gajah saya flat terus kayaknya si cloud bukan kayaknya si cloud oh cloud lagi cloud lagi maksudnya elemental power lightning siapa ya saya gak inget lupa wind siapa wind tupa juga ice siapa ice gak inget aduh ini gak ada yang inget ya semuanya sekarang tadinya sylvie sylvie mah merion merion blessing merion blessing earth dan sama merion blessing lightning iya yang single target betul oh iya sakura betul 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 si pras bilang sakura elemental power lightning itu sakura elemental power wind siapa ya saya lupa water Nicole sama Songtrust Yuna wind siapa ya wind 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 kayaknya si itu deh si siapa namanya ah bukan si ini bukannya si mid si piso noi nah bukan with with bukannya si ini siapa namanya si mid mid kalau nggak salah ada deh bukan ya nggak ada mid nggak ada sih mid nggak ada oh deus dus 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 rupa ff15 cewek siapa lunafreya oh iya nih oh ini si deus oh iya krile betul ini kalau holy si deus iya krile bener mantap kalian oh iya krile gini tulisannya ya iya bener oh iya bener krile queen krile betul kalian hebat sekali earth siapa earth earth siapa earth wind krile holy si deus si dus 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 kok deus dus earth siapa ya van harma earth siapa ya roka oh iya roka bener-bener bener roka roka iya bener roka roka bener roka iya ingat gue eh nggak ada oh iya ada nih roka ini roka roka betul yang dark siapa dark dark support siapa sih visi single target nggak sih nggak tahu kalau namanya elemental power jadi 100-100-100 kalau nggak elemental power dark dark vina kimono oh iya dark vina itu ya dark vina warriors player roka 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 nah gimana si zombie oh iya ini ada nih elemental nah iya bener mantap berarti bisa jadi support itu ya untuk dark yang yang gembel dark nah untuk siapa kata si zombie roka 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 nggak bisa roka 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 nggak bisa nggak ada nggak ada ini mah elemental burst beda elemental power elemental power itu yang eh apa namanya yang amplification itu lama-lama nambah frame juga ada wind oh ada ya masalahnya saya nggak punya pak jadi saya nggak tahu hahaha mohon maaf mohon manggap saya nggak punya frame jadi nggak tahu ini ya si kerile bener gue udah lupa ada kerile ada kerile baju 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 begitu jepang jepang sebenarnya bikin unit udah hebat ya di area langsung udah ada siapa-siapa-siapa cuman global tuh yang rusak sebenarnya yang jadi terlalu jago untuk tiket loginnya balik lagi kita tetap di era expert of the extension login bonus 2 jadi minggu depan itu jadi yang belum keluar kiospringer rius nelika sofia sama paladin of granshell takutah keturunan gelap juga ada petir iya betul ada ya tahu betul untuk ini extension shopnya seperti biasa diambil fragmentnya terus fountain of lapis lagi really ini ada lagi oh salah lalu bawah login bonus gila ya dikasih dikasih energi orang edan bener-bener dikasih VIP coin sekarang dikasih energi doang maintenance nya 7 tambah 3 10 jam apa yang mereka kerjakan buset bener-bener 10 jam oke pembahasan hari ini cukup karena-karena bahan sos ya betul kayaknya mereka emang tidak rela dengan bahan sos jadi semua di skip FF14 10 ribu lapis di skip terus tiket-tiket semua segala macam udah dianggap seolah-olah dianggap dedikasi plus collaboration 10 jam testing sekalian dalam wajib lembur kayaknya sih ya oke untuk kali ini ada yang perlu ditanya sepertinya tidak ada RNG botol banyak tapi gak ada konten emang iya orang gila bi betul bi kesimpulannya should you summon ada yang mau summon gak kalau saya dari daily itu aja dari iklan gak pernah dapet apa-apa buset deh dari apa ya dari rain rain gak dapet raspberry gak dapet cyrus gak dapet sekarang gak tau deh gak dapet-dapet lagi nih kurang nyogok kayaknya itu ya tuh loh aduh anniversary ke-8 kapan bang waduh pertengahan tahun bulan Juni ke Juli akhir should you summon iklan aja iya saya iklan aja jelas skip tapi visinya menggiurkan silahkan iklan is the best betul bener kata zombie kata zombie bener zombie yang selalu ngesot ngesot ini pertanyaan should you summon should you summon jadi saya summon dari iklan dari iklan saja jadi gak tau ya namanya global jadi kalau di Jepang itu satu bulan selesai di global jadi dua bulan jadi kalau di Jepang itu ada king mock ada red event ada dark vision untuk expert of destruction ya arti as expert of win kalau di Jepang iklan tergantung hoki semua juga tergantung hoki bukan cuman iklan doang kita summon dia tergantung hoki tidak ada ini tidak ada lapis jadi gak bisa summon ya mohon manggap tuh tidak ada tidak ada lapis tidak ada ini pun tidak ada jadi saya tidak bisa summon sekarang request penonton kalau saya bilang tes luck endasmu iya betul sih gaca pakai insting saya iya insting zombie selain sinsel panonton FFPE di luas siapa lagi gak tau bang gaca gaca dapat envi nya jadul mulu sama ya gaca apa gak ada tiket tapi mau di gaca tuh great as old itu lapis replika EOD yang masih nambah masih masih gaca yuk disumbangkan yang mau gaca siapa yang mau gaca siapa yuk yuk sumbangkan kesini ntar saya gaca kalau gak ada gak bisa gaca lah gak bisa apa-apa lapisnya gak cukup tuh 4000 yang gak cukup ya jadi tidak bisa ditutup dengan gaca karena emang gak cukup ya oke deh untuk minggu ini segini dulu buat yang udah ngantuk ya silahkan tidur ya silahkan beristirahat saya juga pengen tidur sih cuman mesti belajar dulu mesti bawa koreo baru besok pagi kayaknya jangan dihabisin dulu sih harusnya ya terserah mau dihabisin habisin aja harusnya sih masih nyambung expert of destruction lapis replika gaca tiket merah tapi bukan hero yang ada hah gaca tiket merah tapi bukan hero ada kan maksudnya disuruh body jam bukan gue body pump iya for real body pump body pump sama RPM RPM udah apal body pump belum iya ngapalin body pump dulu sampe tidur paling kalo gue ngapalin sampe tidur tidur biasanya gitu nanti jam 3 bangun jam berapa bangun sampe ketiduran lagi bangun lagi biasanya gue gitu oke terima kasih banyak semuanya teman-teman ada salim 1 salim 2 salim 4 gak ada ada atep tadi alias alkatref ada deriport dan ada siapa lagi ada nerfidaus hidayatuloh makasih udah mampir juga ada zombie ada ada bambang skip rush terus siapa lagi enggak hari ini saya gak nge-lifetime fall guy karena besok pagi ngajar jadi skip oh iya ada mr.notpolite alias kurum kelewat apa kabar mr.notpolite masih notpolite seperti biasa oh ada sinyo edge zone ya oke semuanya oke deh udah abis di scroll ke atas gak ada lagi ya terima kasih semuanya see you guys minggu depan bye 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 Terima kasih.